Sebuah truk pengangkut pasir di Lumajang, Jawa Tibur terguling ke sungai sedalam 5 meter. Kecelakaan truk akibat terperosok saat melintasi jembatan rosa. Inilah detik-detik saat truk bermuatan pasir terguling ke sungai di Dusun Siluman, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Truk yang dikemudikan silin 42 tahun, warga Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Lumajang ini terguling ke dalam jurang sedalam 5 meter. Saat kejadian, sejumlah warga telah meminta sopir truk tidak melaju kencang. Lantaran kondisi jembatan yang baru diperbaiki ini masih belum stabil. Namun sopir truk tidak menghiraukan teriakan warga dan justru nekat menginjak gasnya dengan kencang saat melewati jembatan ini. Beruntung sopir truk berhasil keluar hingga tak sampai tertimpa badan truk maupun muatannya. Sebelumnya jembatan penghubung antar dusun ini telah mengalami kerusakan. Namun, untuk mensiasati agar armada truk pasir ini bisa lewat, sejumlah warga dan pemilik izin tambang memasang plat besi dan menumpukinya dengan material pasir dan batu. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, INews melaporkan.